Janat itu namaku Tepatnya itu nama duaku Sebagai orang Jawa Aku masih menganut tradisi Sebegitu menikah dengan istriku sekarang Aku diberi nama Janat Nama kecilku Aku tak ingat lagi secara persis Mungkin otak tuaku Yang meniami baduk kepala aku selama 10 windu Tidak lagi menghargai hal-hal kecil Seperti nama kecilku tadi Janat apa dan janat siapa Mungkin tidak terlalu penting juga Karena janat Bukan janata Atau janah Apalagi janoko Meskipula aku sebenarnya bisa memantaskan diriku dengan janoko Lantaran di karang talon imogiri Semasa mudaku dulu Aku terbilang pemuda yang mudah menaklukkan bunga-bunga desa Tetapi Aku bukan lelaki pemburu kesenangan Aku lelaki biasa dengan kehidupan sehari-hari bersahaja Orang boleh menyebutku kurang pendidikan Namun Aku selalu mencoba mendidik diriku Anak istriku Seperti yang pernah dilakukan orang tuaku untukku Tanah dan air yang menciptakan untukku lumpur Mengajarkan kepadaku kesejatian kehidupan Jika air adalah huruf-huruf ilahi Maka sejatinya tanah adalah peluang tempat kehidupan Menuangkan karya Bagiku bersawah atau membantu istriku membungkus tempe Adalah karya kehidupan yang sampai hari ini menjadi cetak jantungku Kampungku Candran Kebon Agung Tepatnya kampung istriku Hanya seluas dusun kecil Penduduknya tak begitu banyak Tiga atau empat rumah terbilang berbunuh Itu karena mereka percaya pada pendidikan tinggi Sehingga mereka bisa menjadi guru atau pegawai negeri Selebihnya keluarga-keluarga sederhana Dan memetik kehidupan dengan kesenangan-kesenangan masing-masing Sebagian besar masih bertani Dan sebagian kecil berniaga di luar desa Dulu ketika sekelompok mahasiswa datang ke kampungku Aku seperti mendapat jendela lain Orang-orang kota itu sungguh Pemandangan asing bagiku Mereka gagah-gagah Cantik-cantik Bersih-bersih dan putih Dan tampaknya tidak pernah hidup susah Ada semacam perasaan kurang enak dan curiga pada dunia Jangan-jangan mereka ingin pamer kehidupan mereka di dunia Begitu kami orang desa menyebut kota Jemjekat Tetapi serta-merta dugaan jelek itu sirna Manakala di kampungku mereka santun Satu hal lagi Mereka datang ke kampungku Untuk membantu banyak-banyak Yang ku mengerti dengan baik Dan masih menggurat kuat dalam badanku Mereka ternyata menggugah kenangan masa mudaku Mereka menghidupkan kembali Semini Tawang Semasa kecilku Nini Tawang di kampung kami Hanya boleh ditonton oleh anak perempuan Anak laki-laki Terutama yang sudah tumbuh kumis dan jakutnya Mengintip dari kegelapan malam Dari acara seni Nini Tawang itulah Aku mendapatkan jawab Kegairahanku membuncah Saat sejumlah janda-janda tua Tetapi aku jauh lebih tua dari mereka Membikin lagi menekan Versi baru Versi yang lebih cantik Kelak ngeri aku tahu Bahwa nih Tawang yang lebih cantik Ini saran aku Aku masih ingat persis Yakni Senin lagi Bulan terjem malam Kami berkumpul menarikkan Tapi Semua burung tak tahu harus berkumpul Karena tak ada yang mengasai Secara persis tarian Apalagi kali ini tarian boneka ini Ditingkahi dengan gamelan cokean Itupun Para penggambelnya Dicomot dari desa sebelumnya Tetapi Orang Jawa adalah manusia Yang lahir dengan Rasni dan penghayatan Maka Ketika gamelan memainkan Membang cokean dan campur sari Kaki-kaki bergerak Mengikuti pintaran bumi Dan tangan menggapai udara Maka Kun fayakun Tarian ini Tawa Udara Sikamu Empat malam kampung Dan Malam kelima Kami dengan Oskotario Dibawa Mahasiswa Di sana Kami menari Dibawa Kecemasan Dari Empat malam Tari Ada Disini Masih Begitu Aku Bangga Karena Kamera-kamera Lebih banyak Diarahkan Kepatau Orang Bilam Berakan Tariku Unik Padahal Ketika kakiku bergerak layaknya ketika kakiku membenam di ukur saya kanan, kiri, kanan, kiri aku angkat agak tinggi supaya aku tidak jatuh tanganku bergerak selewang mengikuti kakiku kalau dibilang unik itu mungkin karena topeng alusan lengker Wanusoko yang kebakau topeng pemberian para mahasiswa itu pemintasan pertama itu membukakan kakrawala bagiku sepanjang hidupku aku belum pernah menjelajahi seluruh Yogyakarta dengan menari mengiringi lunjak-lunjak boneka Nini Tawong aku menapaki sekeluruh negoro aku bermain di Malioboro itu kali pertama aku kesana di panggung-panggung resmi pemerintah di acara-acara para pejabat tinggi dan tentu saja bermain di depan orang-orang bule yang datang berkunjung ke kampung sebagai wisatawan aku sungguh bangga mendapati diriku sebagai penari Nini Tawong aku bangga jadi seorang janat tetapi siapannya anak Nini Tawong yang sudah dikenal di seantero Yogyakarta dan dikenal beberapa ahli dari negeri Walonti harus gulung layar sudah setahun lebih kami tidak naik pentas bukan karena tidak ada tanggapan tetapi sebagian besar dari kami tidak mau lagi bermain ada yang mengeluh karena semakin tua dan mudah masuk angin ada yang menolak karena ingin mengasuh cucu ada yang terang-terangan mengaku capek naik turun bus pun pemain gamelan menolak main lagi karena jadwal mereka padat mengikuti Pak Dalam tetapi jujur aku tahu isi hati mereka mereka tidak merasa dihargai setelah membuat kampung menjadi desa wisata terkenal di kalangan biru travel setelah membuat kampung dikunjungi banyak wisatawan setelah membuat kampung tidak sepi seperti kuburan mereka tidak mendapatkan upah jerih payah aku tahu setiap pentas orang membayar ke ketua rombongan 3 juta rupiah dan kami sudah pentas lebih dari 50 kali selama satu windu ini dan kami semua setiap kali pentas hanya mendapat nasi bungkus dan duduk dalam bus tetapi bagiku nasi bungkus dan naik bus itu sudah sangat cukup tidak masalah bagiku kepala rombongan mengutil duit kami bagiku menari mengiringi boneka Nintowong dan mendapatkan tepuk tangan sangat berarti bagi hidupku hidupku yang sudah di ujung waktu selamat menikmati 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 selamat menikmati